Banjir masih merendam perlintasan kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Transportasi kereta pun lumpuh. Hingga memasuki hari keempat, Stasiun Tanah Abang tidak menjadi sentral perpindahan jalur kereta. Penumpang kereta api terpaksa diturunkan di Stasiun Palmerah. Perlintasan kereta api di Stasiun Tanah Abang terendam air hingga ketinggian 40 cm. Hermann mengaku terpaksa berjalan kaki dan membayar jasa angkutan lain agar bisa tiba di lokasi. Tergenangnya bantalan rel kereta di sejumlah stasiun mengakibatkan 140 perjalanan kereta komuter lain di Bantai. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah stasiun termasuk di Stasiun Depoklama, Jawa Barat. Sejak pagi, ratusan calon penumpang memadati stasiun ini. Calon penumpang mulai resah setelah keterlambatan kereta mencapai satu jam dari jadwal yang ditentukan. Rangkaian kereta dari Bogor menuju Jakarta pun hanya sampai Stasiun Manggarai. Penumpang terpaksa mengeluarkan dana lebih untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi lain.